Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan salah satu laki-laki setelah keluarga Jumpa kembali dengan video kali ini terobosan otot Nah kalau teman-teman melihat saya berolahraga seperti ini Ikan merupakan olahraga tenaga dalam atau kekuatan Ikan tetapi biar berupas satu olahraga yang saya kelola Dalam arti menempatkan tenaga Atau menyalurkan tenaga pada tangan kanan dan kiri selanjutnya dilakukan olahraga Nah ketika kita akan menyalurkan tenaga bagi tangan kanan atau kiri Memang ini diberikan suatu cara yang sangat simpel atau cukup mudah Kan tetapi kalau belum pernah melakukan memang kelihatannya sangat susah Dengan menarik nafas dari bawah pusat, tahan di dada sebentar saja Selanjutnya disalurkan ke tengah tangan kanan dan kiri kemudian dilakukan olahraga Nah menahan tenaga di dada tidak terlalu lama dan termasuk juga saat Menarik nafas tidak terlalu dalam Dalam, dalam arti kata menarik nafas sedalam dalamnya Ditarik santai saja, tekan di bawah pusat sedikit Kemudian adakan rasa perasaan Setelah nafas terkumpul di dada sebentar saja selanjutnya disalurkan ke tengah tangan kanan dan kiri Jadi dilakukan olahan Nah ketika saya menjulurkan tangan baik kanan dan kiri pada peragaan ini Itu merupakan saat mengembuskan nafas atau mengeluarkan nafas Nah kalau saya dapat simpulkan pada narasi ini Perobosan merupakan menyalurkan nafas pada tangan kanan dan kiri Selanjutnya dilakukan olahan, begitulah simpelnya Dengan arti kata Menyalurkan tenaga pada tangan kanan dan kiri setelah dikeluarkan kemudian ditarik kembali Sehingga pada seluruh narasi yang simpel ini saya dapat katakan Bagaimana teknik atau cara kita menempatkan atau menyalurkan tenaga secepatnya di tangan kanan Kemudian dilakukan olahan Setelah kita keluarkan nafas tersebut kembali ditempatkan secepatnya Demikianlah kepada kuilnya Pada peragaan yang saya bawakan Minta maaf teman-teman kerabat ini tidak bermaksud untuk apa-apa Tidak menggunakan busana atau tidak memakai pakaian Yang kejualannya Perobosan kalau kita latih secara rutin Nah kebetulan saya dari usia bujang sampai umur 59 tahun ini Sekali-sekali juga mengambil olahraga ini Memang pada video yang teman-teman perhatikan kali ini Nah kecepatan untuk putarannya memang saya edit sedikit Jadi dengan arti kata saya perlambat sedikit Dan pada kuilnya Dalam melakukan gerakan perobosan di saat mengeluarkan nafas tersebut keberagaan yang sekarang saya lakukan ini Semakin pelan kita melakukan gerakan itu akan semakin bagus Saat itulah kita dapat merasakan Perobosan nafas yang mengalir pada kanan-kanan dan kiri Ini akan menjadi suatu kehasilkan di saat mengeluarkan pelatihan Memang cukup Kalau belum terbiasa cukup Cukup saya katakan berat maha pagi bukan Jadi Agak Untuk menyalir nafas dari bawah kesehatan ini Sekintar di badan Lalu dikeluarkan secara pelan-lahan Ini memerlukan proses fokus yang cukup Atau kalaupun Istilahnya jangan terlalu fokus menarik nafas Gimana teknik Cara kita menyalurkan nafas pada tangan-kanan dan kiri Sebenarnya selanjutnya melakukan olah Mungkin itu secara simpelnya Dan dengan durasi waktu 5 menit Waktu pun di bawah 5 menit Mungkin 3 menit 4 menit kan sudah cukup terasa Badan akan pegal termasuk juga Situasi tubuh paling tidak menjadi panas Nah di usia-usia lanjut Sering saya katakan pada channel ini Saya lebih banyak menggunakan bahasa Pelahraga di usia lanjut Semoga bermanfaat Sampai berjumpa Salam Rahayu Sekeluarga Sehat-sehat sekeluarga Terima kasih